Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Yang pemirsa pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar kegiatan Festival Durian. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka lebih memperkenalkan durian asli Bengkulu Tengah kepada masyarakat. Melimpahnya buah durian di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadikan Kabupaten ini salah satu penghasil durian di Provinsi Bengkulu. Oleh karena masyarakat disini sangat mencintai buah yang disebut sebagai Raja Buah ini. Guna lebih memperkenalkan durian Bengkulu Tengah menggelar kegiatan Festival Durian yang diikuti 11 kecamatan yang ada. PJ Bupati Bengkulu Tengah Herian Dirodi mengatakan Festival Durian ini baru pertama kali dilaksanakan untuk menjadikan durian sebagai ikon Bengkulu Tengah. Kegiatan ini diharapkan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Bengkulu Tengah. Kegiatan ini juga memperlombakan durian terenak se-Bengkulu Tengah. Kegiatan ini adalah semata-mata untuk semakin memotivasi potensi kita. Kegiatan ini nanti berkembangan juga ada perubahan durian, UMKM. Kegiatan ini khusus juga untuk semakin banyak-banyak orang semakin menalbentik dengan potensi-potensinya. Bedaanya persoalan durian, UMKM, perusahaan dan lain sebagainya. Salah seorang warga Bengkulu Tengah yang ikut serta dalam Festival Durian mengaku sangat antusias mengingat dia sangat suka durian. Selain itu, ia juga bisa banyak mencicipi berbagai jenis durian yang ada di Bengkulu Tengah secara gratis. Ia berharap kegiatan semacam ini rutin di gelar Pemda untuk memanjakan masyarakat. Berbangga hati lama, tempat sekarang ini sudah berjelamit, bisa berkumpul, dari dusun-dusun datang, ada pemersatuan inilah, daerah lah seperti ini. Bu, tadi dapat durian nggak, Bu? Dapat satu, tidak. Dapat satu ya? Dapat satu. Alhamdulillah dapat. Berarti kita memang suka durian juga, Bu? Ya, pencipta durian malah. Harapan kita, Bu, ke depannya seperti apa ini? Ke depannya lebih diperlukan lagi, kalau bisa di kejamatan, kalau bisa. Dalam kegiatan Festival Durian Bengkulu Tengah ini juga digelar Lomba UMKM dengan pemanfaatan durian sebagai olahan. Harapan kami ke depan untuk kegiatan ini akan kita laksanakan secara ujian, sehingga nantinya akan meningkatkan UMKM buat kami yang ada di kekuatan Bengkulu Tengah. Tim Liputan, Kapari Bengkulu melaporkan.